Ya, halo guys, halo halo halo, balik lagi sama gue Fikri di game Let's Get Rich turn ya guys ya Oke guys, langsung aja kali ini LGR udah update event terbaru Dan kali ini kita kedatangan kart baru plus obrol-obrol kart yang lain Karena sekarang kita ada event Star Candy guys Setelah sekian lama dari event Star Candy yang terakhir Ini akhirnya game rilis event Star Candy lagi Dan untuk notice-nya sendiri, ini belum di update ya Tapi gue udah sempet baca di event page LGR-nya langsung di Facebook Jadi udah tau apa aja yang ada di event kali ini Oke, yang pertama ada kart baru pastinya Namanya itu Karen guys Dan Karen itu ada dua tipe ya Ada yang bisa dibeli lewat Star Candy secara berangsur Artinya nggak sekaligus bisa level max Dan ada yang bisa dibeli langsung dengan level yang udah bisa ke level 30 Nah bedanya apa? Bedanya itu dari persentase skillnya Jadi nama kartnya itu Karen Persentase skill yang Karen biasa itu lebih tinggi daripada Karen yang bisa dibeli berangsur lewat Star Candy Kita buka dulu skillnya Untuk yang Karen biasa itu skillnya Yang pertama, dash control 53% naik Saat lawan bangun atau upgrade landmark 35% bangun landmark di area kosong secara random Jadi kayak skillnya si Cyber Nixie atau si Kilin Terus skill keduanya Ketika lempar dadu Lalu 33% pilih pindah ke salah satu area Kita bisa buat landmark satu lain Kayak si Sky Town Plan Nah untuk Karen yang versi Star Candy Itu Yang skill pertamanya cuma 30% Dan skill keduanya juga Berapa ya? 30% juga Jadi perbedaannya lumayan lah ya Nah terus Harganya pun beda Untuk yang Karen langsung level 30 itu Sebenernya level 29 ya Cuma kalian dikasih material upgrade Itu harganya 70.000 Star Candy guys Nah Karen yang versi biasa Harganya 100 Star Candy Cuma di upgrade-nya pake material Karen Bisa dibeli limit 200 Star Candy Atau yang 1000 Star Candy Tapi gak terbatas Bisa sampe level 30 Buat kalian yang Star Candy-nya udah banyak Ya monggo dibeli yang mahal Yang 70.000 Cuma kalo yang nyicil Yang gak cukup Star Candy-nya Gue saranin lebih baik beli yang murah aja Atau nanti juga dapet ke level 30 Nah terus selain itu Ada Banyak juga yang diobrol Selain kart si Karen Jadi ada Gem Plus 8 harganya 100.000 Ini mahalnya minta ampun Plus 6.70.000 Terus si Karen Ada Sutton Rockstar Queen Ember Dan yang lainnya guys Ada Helm Water juga nih Buat kalian yang belum punya Ini wajib dikejar Helm Water Dan oh ya Satu lagi beda Karen Yang 70.000 Star Candy Dengan yang lebih murah Itu Buff ya Jadi yang 70.000 Star Candy itu Punya buff Buffnya itu jetpack Dua kali bebas sewa Terus pindah ke area Manapun Di dalam map Dan Cara dapetin Star Candy-nya Selain beli-beli jajanan GM Ini bisa didapet lewat jackpot Jackpot-nya ada dua Ada Mega Jackpot Dan Jackpot yang 10 Diamond Gua kurang 7.000 Star Candy guys 6.700 Modalnya ada 6.400 nih Harusnya sih Cukup ya Gak usah 6.000 Abisin Diamond 2.000 harusnya cukup lah Dapet 7.000 Star Candy Kita langsung Mulai aja Gua pake yang Kunci dulu Nice Dapet 10 Diamond 50 Diamond pertama Kanan Nice Langsung dapet 500 Bagus Kiri Nah Dapet lagi Dapet lagi Nih Kalau gini cepet nih Bakal cepet kekumpul Serius 50 Diamond 50 Diamond Gold lagi Gold lagi Nah Udah lumayan banyak ya Dapet yang 500 Star Candy kita 70 Diamond 500 50 Diamond 500 lagi 300.000 Gold 300.000 Gold Middle Class Itu sampahnya paling Gold lagi Gold lagi 70.000 Nah Dapet lagi yang 500 Dan Udah abis Lumayan banyak loh Gua gak ngitung Udah sekitar 1.500 Kalau dihitung-hitung 1.400 lah Dan gak kerasa banget Asli Kita coba Ambil dulu Dapet berapa Ribu Star Candy Disini Dapet 5.200 Guys Dan Diamondnya Balik 330 ya Kurang 1.500 lagi Kita lanjut Gas yang 50 Diamond aja Berarti Oke 800 lagi 500 Star Candy lagi Oke 500 Star Candy 70.000 Ah 200 lagi Star Candy Nice Mantap Udah komplit 70.000 Kita langsung Buka aja 1.800 Oke Star Candy kita Udah 70.000 Udah lebih Lebih 300 Dan langsung Gua Ambil aja Gak usah Pikir panjang Gua bakal Ambil yang 70.000 Oke Kita dapet Dan ada Event apa nih Di upgrade Dapet 200 Diamond ya Oh yaudah Kita upgrade Sampai level 30 Gak apa-apa Mana ya Upgrade Sampai level 30 Karena cuma Bisa pake ini Doang Oke Langsung upgrade Aja Boro amat Nah Dan buffnya Bisa kalian Lihat Dia Apa ya Mana sih Buffnya Ketika tiba Tiba di area Lawan 80% Bebas sewa Dua kali Terus 70% Dapet Apa tadi Bebas sewa 50% Atau jual Paksa Dan Kita langsung Coba deh Nge gameplay ya Satu kali aja Pakai si Pake si Karen Pake si Karen Cuma buat Ngetes Skillnya Oke Kali ini Lawannya Tuyul Kita dapet Giliran Kedua Gue main Di CL Mapnya Flying Item Susunan pendannya Kayak gini Jadi ada Cutting Si Pendan Tinju Si Bubble TTL Sama si Jetpack Eh si Jetpack Si Blackhold Satu line Dan tadi Skill itunya Nyalah ya Skill dari Si Random Landmarknya Dia aktif Disini Di tiga Oke Tuyul ke enam Terus Jalan lagi Kemana Delapan Pindah Satu line Aduh Kesitu lagi Oke Bisa enggak Menang Helmnya apa Helm water Lagi Blackholdnya Taruh Dimana 12 Loncat Enggak Enggak Nah Kena tendang Kita bangun Aja Ini Gue Bolongin Situ Satu line Kita pindah Kesitu Jalan lagi Ambil 12 Loncat Yah Enggak Loncat Dipasang Pindah Ke area Aku lagi Oke Kita bisa Menang turis Satu line Yah Kesitu Dong Yaudah 10 Aduh Aduh Nggak Nyala lagi Skillnya Oke Dia Jalan Jetpacknya Dipakai Jetpacknya Kena Pakai Nggak Usah Tetap Ilang kok Jetpacknya Terus Jalan Kesitu Jalan Lagi Ke Landmark Dibuat Dimana Diblok Oh disitu Bagus 12 Tolong 12 Oh masih Jalan Gue kira Udah habis Masih jalan Ternyata Burung Burung 12 12 Astaga Jetpacknya Kita kesini deh Gue berarti kesini Ini gue agak bingung Kita Cancang Yang ini aja Siap Tolong Oke Dia dapat 8 Pindah Pindah Satu line Kemana Levelnya Taruh mana Ayo lo Bingung dia nih Oke Oke 10 10 Berarti Nice Dapat double Agak usah Nah jetpacknya nyala Berarti kita menang guys Menang triple lawan mohyul Dan Ya namanya kart baru ya Skillnya sama dash control segala macam itu masih bagus Dan gameplaynya sekali aja Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe Dan tungguin video gue yang selanjutnya guys Oke See you